Intro Kegiatan pelaksanaan penutupan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang bertempat di Masjid Jaminur Agung, Jalan Pemuda, Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin malam 14 Februari 2022 Dalam kegiatan penutupan pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 tahun 2022 tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang dibuka langsung oleh Sekretaris Camat Mentawa Baru Ketapang Irfan Shah SH Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Camat Mentawa Baru Ketapang Haji Edy Hidayat SSTP MSI beserta Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Staf Ahli Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Raihan Shah SHMHT dan Ramil Kapolsek Gepala KUA Bapak Ibu Lurah di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang peserta serta tamu undangan lainnya Dalam kesempatan ini Irfansa menyampaikan bahwa prestasi adalah yang utama namun yang paling utama dari itu adalah siar dan dakwah tentang bagaimana membunyikan Al-Quran yang mana Al-Quran harus menjadi nafas kita yang hakiki Hadirin yang dirahmatilah Allah SWT Seperti yang sudah kita ketahui MTK telah membudaya dan merupakan ajang tahunan yang selalu kita selenggarakan Dalam kegiatan ini prestasi adalah hal utama namun yang paling utamanya adalah siar dan dakwah tentang bagaimana membunyikan Al-Quran yang mana Al-Quran harus menjadi nafas kita dan sebagai pegangan hidup kita yang hakiki dalam keperibadian kita Hakikat, makna, dan tujuan MTK harus kita pegang teguh sehingga Al-Quran benar-benar kita resapi benar-benar kita hayati dan benar-benar kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena ketika kita menggaungkan Al-Quran maka sebenarnya kita sedang mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai kesan sosial nilai-nilai yang mengutamakan pembelaan pada yang lemah mengutamakan pembelaan kepada yang partir maupun yang miskin untuk penentapan peringkat ke-1, 2, 3, dan harapan ditetapkan kepada Murotil, peserta terbaik cabang tilawatil Quran golongan tartil untuk penetapan peserta terbaik cabang tilawatil Quran golongan tartil untuk penetapan peserta terbaik cabang tilawatil Quran golongan tartil peringkat pertama Kori M. Al-Ayubi, utusan dari masjid Nurul Alid Kori Ah, peserta terbaik 1 Julfa Az-Zahra, utusan dari SMP IT Arofa golongan tilawat remaja peserta terbaik 1 di Rai Kori Muhammad Hafizul Uma, utusan dari masjid Agung Wahyu Al-Hadi Kori Ah, Rajeni, utusan PPQ Aira Pirhas golongan tilawat dewasa peserta terbaik 1 di Rai untuk Kori Abdul Hafiz, utusan kecamatan Mentawa Baru Ketapang untuk Kori Ah, Ulfati, utusan masjid Al-Mustafa serta peserta terbaik lainnya sesuai dengan keputusan Dewan Hakim MTQ ke-53 Tahun 2022, nomor 13, garis miring DHZ strip MPQ, strip 53, garis miring MBK, garis miring 2, garing 2022 Dalam pelaksanaan penutupan Musabakoh Tilawatil Quran ke-53 Tahun 2022, tingkat kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak hanya wahana untuk menentukan mana yang terbaik di antara para peserta namun merupakan ajang untuk mencetak generasi Qur'ani di dalamnya terdapat perangkat mengemban misi yang sangat strategis dalam pembangunan akhlak manusia terutama bagi kalangan umat Islam khususnya para generasi mudanya Musabakoh Tilawatil Quran syarat dengan siar Islam yang akan mendorong umat untuk menjadikan nilai-nilai luhur Al-Quran sebagai pedoman umat Islam dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Reja Pitria Soekartini mengabarkan Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah